Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hari-hari-hari ini? Bahagia? Alhamdulillah Mudah-mudahan adik-adikku semuanya sedang bahagia Dan sedang ada mood untuk belajar bahasa Inggris Yaitu grammar, terutama tenses Dengan cara-caranya sangat mudah Adik-adikku pada kesempatan kali ini Saya akan mengutarakan tentang Perbedaan past tense dan past continuous tense Ini yang sering menjadi problemi Anak-anak yang sedang Ujian nasional SMP Atau ujian nasional SMA Ini yang membuat Kesalahan Ini yang membuat mereka Kesulitan Menidentifikasi Mana yang past tense Mana yang past continuous tense Adik-adikku kita mulai Yang terjadi Pada waktu tertentu Atau particular time in the past Past tense Jadi past tense itu Menjelaskan Menerangkan satu aktivitas Atau kejadian Yang terjadi Pada waktu tertentu Di masa lampau Nah bagaimana dengan past continuous tense Atau past progressive tense Nah Sama-sama di past tense Namun Ini membutuhkan rentang waktu Dalam terjemahan di past kita Sedang Sedang berjalan di masa lampau Ingat Sedang berjalannya di masa lampau Bukan di masa sekarang Bukan di masa yang datang Karena nanti berbeda Sekali lagi bedanya Past tense Itu menerangkan Menjelaskan Satu peristiwa Atau aktivitas Yang terjadi Pada waktu tertentu Atau particular time In the past Kemudian Kalau past continuous tense Adalah Satu skala waktu Yang menerangkan tentang peristiwa Atau aktivitas Yang sedang terjadi Jadi butuh waktu Rentang waktu Jadi butuh rentang waktu Yang sedang terjadi Di masa lampau Ingat Past tense Tandanya Adalah Full stop Sebuah titik Sementara Past continuous Atau past progresif Tandanya Adalah Sedang Sedang di masa Berbeda kan Bagaimana cara Mengusungnya Kita lihat dulu Cara mengusungnya Yaitu Kalau past tense Subject Subject Terus predicate Pakenya Verb 2 Kemudian object Dan Keterangan waktunya Waktu lampau Waktu lampau Misalnya Yesterday Last week Last month A year ago Boleh Boleh yesterday Boleh Yesterday Week Yesterday Month Yesterday Boleh Itu Semuanya Masa This morning Boleh Karena ini Sudah siang Boleh This morning Itu sudah Lalu Hanya Just Baru saja Itu juga Sudah Lalu Ya Oke Ada-ada Kuluh Kita mulai Sekali lagi Subject Predicate Yang kedua Object Dan Keterangan waktunya Sementara Kalau Past continuous Atau Past progressive tense Di mulai Subject Kemudian Kita Memerlukan To be Was And were Ingat Was Itu See He It Juga I Ya Dan Ber They Be Kemudian Karena Continuous Kita perlu To be Berpasangan Dengan In Ya Kemudian Object Keneran waktunya Itu Boleh Boleh Sama Dengan Past tense Yang Membedakan Adalah Di predikatnya Yang Satunya Mengatakan Sedang Terjadi Yaitu Past continuous Yang Satunya Hanya Mengatakan Telah Terjadi Di Satu Waktu Di Waktu Tertentu Di Masalah POM Itu Adalah Past tense Begitu Kira Berbeda Mari Kita Coba Membedakan Dua Kali Ini Sering Terjadi Dalam Ujian Nasional Atau Ujian Ujian Anak SMA Semester Atau Semesteran Terutama Jika Membahas Tenses SEMBODY In The Bracket Knock On The Door When My Father In The Bracket Read Newspaper Mana Yang Past tense Mana Yang Past Continue Stand Mana Apakah Read Ataukah Knock On The Door Iya Ada yang Betul Ada yang Salah Cukup Mudah Tadi Kita Lihat Past tense Pake Full Stop Artinya Particular Time Di Waktu Tentu Ibarat Sebuah Titik Yang Terjadi Di Masa Lampu Ya Kan Sedangkan Pas Continue Stance Sedang Terjadi Di Waktu Lampau Maka Yang Ibarat Dan titik Adalah Mana Knock On The Door Atau Read Caranya Gampang Mana Yang Lebih Lama Yang Gitu Kalau Lebih Lama Berarti Punya Rentang Waktu Berarti Sedang Kalau Dua Kalimat Itu Menjadi Kempang Dikabungkan Menjadi Kalimat Macem Maka Yang Lebih Lama Menjadi Past Continuous Time Dan Yang Particular Time Menjadi Past Oh Begitu Pak Ya Jadi Knock On The Door Sama Read Lama An Lama An Read Jadi Somebody Knock On The Door Knock On The Door Itu Past Sementara When My Father Read Menjadi When My Father Was Reading In Newspaper Begitu Mudah Kan Saya Kasih Contoh Lain Yang Sangat Mudah Makin Memudah Saudara Mempelajari Yaitu Andi In the bracket Play Football When His Mother Call In the bracket Call Him Jadi ada Dua Tantak Keja Di Dalam Satunya Play Satunya Call Andi Andi In the bracket Play Football When His Mother In the bracket Call Him Mana yang lebih lama Play Betul Play Bermain Ya kan Bermain Bisa jadi Dari jam 3 Sampai jam 5 sore Main sepak bola Sementara Sementara ibunya Sementara ibunya Memanggil Masa Memanggil Andi 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 Lama sekali Pakai Jarit Itu ya Pakai rock Cari-cari Andi Lebih dari Dua jam Kayaknya Tidak mungkin Jadi Play Lebih lama Dari Badat Ya kan Jadi Kalimatnya Menjadi Andi Was Playing Football When His Mother Called Pakai Ini Called Him Gitu Mudah kan Sekali lagi Yang lebih lama Kita Jadikan Sebagai Past Continuous Dan Yang lebih pendek Menjadi Past Stage Mudah sekali Ya kan Ya kan Nah Ibunya Memanggil Andi Bisa saja Di titik Jam 3 Bisa saja Di titik Setengah 4 Bisa saja Di titik Jam 4 Setengah 5 Atau jam 5 Begitu Ya kan Andi Bisa baru bermain Sedang bermain Atau akan selesai Bermain Kamu Sekali Saya kasih Contoh Satu lagi Ya Biar Makin jelas Ini agak Susah Dan Pernah Terjadi Dalam Soal Test Ya The Students In the bracket Chained When The teacher In the bracket Teach Them Gimana Bisa Membedakannya Antara Chained Dan Teach Mana yang Pasteng Mana yang Past continuous Bisa Dibedakan Bisa Bisa Nah ini Sering terjadi Kesalahan Banyak yang Menganggap Perbedaannya Pada Kata When Yang diawali When Itu past Past Continuous Tidak Seperti Yang Lebih Lama Entah Waktunya Past Continuous Yang Lebih Pendek Past Sekarang Saya tanya Mana yang Lama Sekarang Saya tanya Mana yang Lebih Lama Murid Pakai Ngomong Atau Guru Menerangkan Atau Mengajar Lebih Lama Mana Iya Betul Guru Mengajar Kan Dari Awal Yang Mengajar Assalamualaikum Wabarakatuh Kan Murid Murid Lah Di Dalam Waktu Guru Mengajar Ada Siswa Yang Ngobrol Ya Ada Deku Mau Kan Ditambah Satu Contoh Lagi Biar Tambah Gamb Lang Tambah Terang Dan Contoh Ini Saya Ambil Dari Sebuah Soal Ujian Nasional Pada Tahun Tahun Yang Coba Ya Two Students In the Bracket Said When The Teacher In the Bracket Teach Them Mana Yang Past Stand Mana Yang Past Continue Stand Mana Guru Guru Mengajar Ataukah Dua Orang Murid Ngobrol Ngobrol Atau Ngajar Iya Mengajar Lebih Lama Guru datang Assalamual Assalamualaikum Sampai Selesai Ngobrol Itu Di Tengah Tengah Ya Atau Mau Di Akhir Akhir Jadi Kalau Lebih Lama Pakainya Apa Betul Past Continuous Past Progressive Time Kalau Particular Time Berarti Atau Suatu Atau Pada Satu Titik Tertentu Di Waktu Lampau Berarti Past Time Jadi Two Students Changed When The Teacher Was Teaching Them Mudah Sekali Ternyata Ya Dengan Mana Yang Lebih Lama Mana Yang Lebih Benda Kira Kira Paham Tidak Paham Tidak Sudah Paham Tadi Contoh Yang Pertama Tidak Diberitahu Mana Yang Lebih Lama Mana Yang Lebih Pendek Mudah Kan Somebody Knock On The Door Knock On The Door Masa Belan Belan Masuknya Lebih Lama Daripada Ayah Baca Koran Kan Mudah Kan Baca Koran Lebih Lama Daripada Knock On Ya Paham Mudah Paham Kalau Belum Paham Atau Ada Masukan Ada Kritikan Silahkan Komen Di Video Youtube Terima kasih Adikku Salam Bahagia Jaga Kesehatan Jaga Prokes Adik Adik Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Vabarak отп Terima kasih telah menonton!